Karnaval gabungan anak usia dini di kota Tanjung Pinang berlangsung meriah. Sedikitnya 3.000 anak taman kanak-kanak dan paut mengikuti karnaval tahunan yang dilaksanakan di lapangan Pamedan tersebut. Sedikitnya 3.000 anak taman kanak-kanak sekota Tanjung Pinang mengikuti pawai karnaval gabungan anak usia dini di lapangan Pamedan Tanjung Pinang Sabtu kemarin. Karnaval yang digelar setiap tahunnya ini mengusung tema melalui karnaval anak usia dini sekota Tanjung Pinang untuk ditingkatkan kualitas pendidikan keluarga dan perkembangan anak menyongsong generasi emas tahun 2050. Hadir dalam acara karnaval ini wali kota Tanjung Pinang Lisdarmatsyah, Sikda kota Tanjung Pinang Riono, sejumlah anggota DPRD kota Tanjung Pinang dan beberapa tokoh pendidikan Tanjung Pinang. Suasana pawai karnaval berlangsung meriah. Selain pertunjukan nasib anak TK, berbagai macam pakaian adat ditampilkan dalam pawai ini. Dari mulai pakaian adat Sumatera Barat, Jawa, Melayu, Sulawesi dan Sumatera Utara lengkap dengan riasan istimewa. Barisan anak-anak yang menggunakan pakaian TNI dan Polri berjalan gagah dalam karnaval ini. Aksi terambil cilik dan nasib anak-anak turut meramaikan suasana. Menurut wali kota Tanjung Pinang Lisdarmatsyah, pentingnya karakter anak dibentuk sejak dari usia dini sebagai persiapan menjelang memasuki pendidikan sekolah dasar dan seterusnya. Pendidikan dasar yang mana disinilah membentuk karakter anak di tingkat SD, SMP, dan SMA nanti. Diletakkan dasar-dasar belajar soal agama, akidah, terus kalau soal yang biar-biar, kayak igra, ya kan. Pawai Karnaval gabungan anak usia dini berakhir setelah seluruh peserta pawai melewati panggung kehormatan. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan.